Hai selamat siang pesanan Tokopedia Bapak Tikno Surabaya panel controller ATS PLN inverter otomatis ini panelnya tak simulasikan ya dan tak jelaskan yang pertama kalau selektor arah ke PLTS seperti ini prioritinya ke PLTS atau inverter saat baterai habis pindah ke PLN kalau arah ke sini prioritinya PLN atau jengset jika PLN padam maka otomatis akan pindah ke PLTS untuk koneksi sebelah kanan itu PLN in atau jengset in kemudian inverter in kemudian beban out kemudian DC sinyal DC sinyal itu jadi panel ini butuh disambung ke baterai supaya bisa membaca tegangan baterai agar bisa auto switch ke PLN jika baterainya habis baterai habis itu yang menentukan LVD atau low voltage disconnect sesuai dengan nilai yang kita masukkan disini saya masukkan 22,0 yang artinya nanti saat tegangan terbaca di 22,0 akan pindah ke PLN atau ke jengset pertama saya simulasikan dengan regulator DC ini saya turunkan ya ini arah PLTS priority PLTS tegangan saya turunkan tadi setting yang dimasukkan 22,0 berarti nanti saat tegangan terbaca 22,0 di LVD kisaran segitu akan otomatis pindah ke PLN pindah ke PLN kemudian besoknya ada charging akan naik sampai 22,0 ditambah 2 karena itu nilai yang dimasukkan di kisaran 24 akan pindah ke PLTS lagi seperti ini kalau diarahkan ke PLN nanti saat PLN padam akan pindah ke PLTS atau inverter nah ini saya matikan PLN akan pindah ke PLTS kalau PLN nanti diganti jengset saat baterai habis ya otomatis akan pindah ke jengset kalau jengsetnya hidup ya otomatis akan nyala kalau jengsetnya belum dinyalakan ya dia akan mati mati itu untuk mengamankan baterai ya terus lain-lain ini tak coba yang lain terus ini pembacaan KWH ya itu terbaca 7watt ya power itu sebelah itu kemudian tak cabut Aduh ya mati inverter harus menggunakan PSW kalau inverternya nggak PSW ada resiko rusak biasanya ini blank mati layarnya dan sampai jumpa di video selanjutnya